Intro Shalom, kita bertemu lagi dalam Detik Destiny Hari ini saya ingin mengongsikan sebuah renungan yang bertema pengaruh mata Sedara-sedari, tahukah anda bahwa apa yang dilihat oleh mata kita atau yang dipandang oleh mata kita Boleh mempengaruhi fikiran dan juga perasaan kita Bila kita membaca kitab Yosua fasal yang ketujuh ini Sekurang-kurangnya kita boleh melihat dua pandangan mata yang kemudiannya menjadi penyebab Membuatkan orang Israel berubah setia dan mereka mulai bergantung dengan kekuatan mereka sendiri Jadi ada dua pandangan mata yang saya ingin kongsikan Yang pertama ialah mata yang angkuh Tercatat di dalam ayat yang kedua dan ayat yang ketiga dari fasal yang ketujuh Yosua menyuruh orang dari Jericho ke Ai Yang letaknya dekat Bet-Awen di sebelah timur Betel Dan berkata kepada mereka Demikian Pergilah ke sana dan intailah negeri itu Maka pergilah orang-orang itu ke sana dan mengintai kota Ai Kemudian kembalilah mereka kepada Yosua dan berkata kepadanya Tidak usah seluruh bangsa itu pergi Biarlah hanya kira-kira dua atau tiga ribu orang pergi untuk menggempur Ai itu Janganlah kau susahkan seluruh bangsa itu dengan berjalan ke sana Sebab orang-orang di sana sedikit sahaja Saudara-saudari Keangkuhan pandangan mata mereka Menyebabkan mereka lupa bertanya terlebih dahulu kepada Tuhan Mereka lupa berdoa Mereka lupa minta petunjuk daripada Tuhan Sebelum mereka menyerang kota Ai Karena mereka mengintai kota itu Didapatilah hanya sedikit orang sahaja di dalam kota Ai itu Maka mereka pulang melaporkan kepada Yosua Dan meminta Yosua supaya tidak menghantar banyak tentera ke tempat itu Ini adalah satu keangkuhan Bila mereka memandang rendah Bila mereka melihat dengan mata yang angkuh Mereka lupa tanya Tuhan Mereka lupa minta petunjuk daripada Tuhan Sama ada serang atau nanti dulu Atau sebaliknya Yang kedua saudara-saudari Ialah mata yang tamak Di dalam ayat yang ke-20 hingga 21 Dikatakan bahawa Lalu akan menjawab Yosua Katanya Benar akulah yang berbuat dosa terhadap Tuhan Alah Israel Sebab beginilah perbuatanku Aku melihat di antara barang-barang jarahan itu Jubah yang indah buatan siniar Dan 200 shikal perak Dan sebatang emas yang 50 shikal beratnya Aku mengingininya Maka kuambil Semuanya itu disembunyikan di dalam kemahku Dalam tanah Dan perak itu di bawah sekali Akan ketika dia melihat Barang-barang yang dihususkan oleh Tuhan Tetapi dia pergi mencurinya Dia pergi menyimpannya Dan menyembunyikannya di kemahnya Apa yang dilihat oleh Ahan ini Membuatkan dia berubah setia Pandangannya terhadap barang-barang duniawi Membuatkan dia lupa Untuk berpegang akan perintah Tuhan Di dalam ayat yang ke-11 tertulis Perintah Tuhan Orang Israel telah berbuat dosa Mereka melanggar perjanjianku Yang ku perintahkan kepada mereka Mereka mengambil sesuatu dari barang-barang Yang dihususkan itu Mereka mencurinya Mereka menyembunyikannya Dan mereka menaruhnya di antara barang-barangnya Karena akan memandang dengan mata yang tamak Maka perintah Tuhan bukan lagi yang lebih penting Dia lebih menuruti keinginan matanya Saudara-saudari hal ini mengingatkan saya dalam satu Yohanes Pasal yang kedua ayat yang ke-16 Sebab semua yang ada di dalam dunia Yaitu keinginan daging dan keinginan mata Serta keangkuhan hidup Bukanlah berasal dari Bapak Melainkan dari dunia Kerana pandangan mata Orang Israel menjadi angkuh Memandang rendah kekuatan musuh Sampai lupa tanya Tuhan Kerana pandangan mata Akan dia lebih mencintai Barang-barang yang dihususkan untuk Tuhan Tetapi mencurinya dan menyimpannya di kemahnya Dia sanggup melanggar perintah Tuhan Kerana pandangan matanya Saudara-saudari mari kita renungkan soalan-soalan ini Apakah yang anda pandang terlalu mudah Baik dalam pelayanan Perusahaan atau pekerjaan anda Sehingga anda mulai bergantung Kepada kekuatan dan keyakinan sendiri Sehingga anda tidak lagi berdoa Minta petunjuk daripada Tuhan Yang kedua Apakah yang anda lihat hari ini Sehingga anda ingin mengejarnya lebih Daripada mengutamakan hubungan anda dengan Tuhan Kita renungkan bersama Kita jumpa lagi Tuhan Yesus memberkati Tuhan Yesus memberkati